I don't have a slow up, no I don't take shit, I got no love, but the faith is if you wanna play tough and wanna hate this, I'm gonna show up. I don't have a slow up, no I don't take shit, I got no love, but the faith is if you wanna play tough and wanna hate this, I'm gonna hate this, I'm gonna show up. Suzuki, pabrikan ini memang cukup unik jur untuk kami bahas. Nah, kali ini Suzuki memperkenalkan XL7 Alpha FF yang resmi diluncurkan pada event Indonesia International Motor Show 2022. Mobil satu ini mengandang limited edition, karena kabarnya diproduksi dan dijual 300 unit saja jur. Wow, ini baru keren. Dengan tampilan tangguh, interior nyaman serta fitur canggih membuat XL7 menjadi SUV idaman konsumen. Dan Suzuki berharap melalui XL7 ini menstimulus tombak utama penjualannya. Sebelum kita bahas detail, ada yang mau lewat dulu. Mobil satu ini memang menjadi rekomendasi untuk keluarga kalian, karena memang cukup besar jur. Yakni berdimensi panjang 4.450 mm, lebar 1.775 mm, tinggi 1.710 mm, kemudian jarak sumber rodanya 2.740 mm, dengan ground clearance 200 mm. Ya, semua anggota keluarga bisa ngikut. Nah, sekarang ke bagian eksterior. Warna kabinnya hanya ditawarkan kombinasi putih-hitam. Memang, pihak Suzuki sengaja hanya menawarkan satu warna, bertujuan menunjang eksklusivitas dari mobil ini. Untuk melangkapi kesan limited edition-nya, pada bagian belakang terdapat emblem XL7 limited edition, serta Alpha FF. Saya berhenti di situ, juur. Aura sporty dari Suzuki SL7 semakin terlihat, dengan penyematan aksen berkelir hijam dan merah. Di bumper depan, Spion Slate body molding Hingga spoiler belakangnya. Masuk ke bagian interior. Yang menarik pada bagian joknya, karena sudah dipungkus dengan material kulit sintetis, berkualitas, dengan aksen warna merah di beberapa sudutnya. Berbeda dengan XL7 varian lainnya, yang masih menggunakan material fabric. Nah, gokilnya lagi, yang membuat kami melongo pada sistem audionya. Mobil ini sudah menyematkan sistem audio DSP, dengan merek Soundstream 5 channel. Dengan output suaranya terdengar empuk, dan merata sampai ke jok baris ketiga, juur. Wow, tak hanya itu. Subwoofer Soundstream 10 inci, sudah tersemat di bagian bagasi sebelah kiri. Dengan penematan yang terlihat rapi, dan tak mengganggu ruang bagasinya. Keren! Mesin Mesin SL7 Alpha FF berkode K15B, berkapasitas 1462 cc, yang diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 104,7 PS, serta torsi maksimal 138 mm. Benar juur, mesin SL7 Alpha FF Limited Edition ini masih sama dengan varian XL7 lainnya. Untuk konsumsi BBM, pihak Suzuki mengklaim untuk transmisi otomatis mencapai 15,7 km per liter. Fitur Selamatan Mobil ini sudah tersemat Electric Stability Program Smart E-Mirror Fire XT User Noise Vibration Hardness Hill Horde Control Security Immobilizer Keyless Entry Dan sistem pengereman ABS ABD Hmm, keren gak tuh? Harga Untuk Kota Air Jakarta dibanderol Rp 305.200.000 Sementara terhasil misi manual dibanderol Rp 294.200.000 Gimana jur, kalian tertarik untuk meminangnya? Iya, kali ini kalian sudah bisa pesan di dealer Suzuki terdekat jur. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Kami pamit, nantikan di next video. Sampai jumpa, terima kasih. 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 Terima kasih.